Pemirsa Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada besok 9 Desember 2020. Komisioner KPU Pramono Unai Tantowi mengatakan KPU telah dalam penyelenggaran Pilkada Serentak ini. Komisioner KPU RI Pramono Unai Tantowi menjelaskan sempat terjadi beberapa kendala terkait kesiapan logistik karena cuaca. Seperti di daerah Pulau Bawaian Gresik dan di Sumnep. Namun berbagai kendala tersebut telah teratasi dan seluruh logistik Pilkada di beberapa wilayah ini telah sampai dan diamankan hingga esok digunakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Prinsipnya adalah bahwa petugas TPS tempat KPPS didampingi dengan pengawas TPS dan saksi pasangan talon proaktif mendatangi pemilih baik itu yang ada di rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Pada satu jam terakhir, jam 12 sampai jam 1. Sementara itu terkait kemungkinan adanya pemilih yang mengalami positif COVID-19, Komisioner KPU RI lainnya Ilham Saputra menjelaskan, pihak KPPS akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dan juga gugus tugas agar para pasien tersebut tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Tentu saja kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat. Tetapi terkait dengan pasien, jangan kemudian dianggap KPPS memaksa masuk untuk kemudian memenuhi hak konstitusional tidak sama sekali. Itu hanya hak. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan para pihak dengan rumah sakit sehari sebelum di PKP kita seperti itu. Bahkan juga dengan satgas. Nah teknis terkait dengan bagaimana cara para pasien yang OTG ini untuk kemudian memenuhi hak konstitusionalnya, tentu kita akan berkoordinasi dengan satgas. Terdapat perbedaan penyelenggaraan pilkada tahun ini jika dibandingkan pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Pada penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini baik pelaksana maupun masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2020.